SEDERA KEPAKARAN HUTAN DAN LAHAN Hamparan pohon tebu siap panen dan padi, silih berganti menyambut kami saat memasuki kawasan Bell Glade di Florida, Amerika Serikat. Lebih dari 80 persen petani di kawasan ini menanam tebu dan padi, termasuk beragam sayuran secara bergantian. Semuanya dilakukan di atas lahan gambut atau dalam istilah setempat disebut muck. Di Bell Glade, gambut jadi salah satu harta berharga milik para petani. Kandungan bahan organiknya yang hampir mencapai 85 persen membuat tanaman tumbuh subur di lahan gambut. Karena begitu berharganya, petani setempat menjuluki tanah ini dengan istilah Her Soil, Her Fortune. Demi memahami sistem cocok tanam di lahan gambut, kami temui Rick Roth, seorang petani sukses di Bell Glade. Rick menanam lahannya dengan tebu dan padi secara bergantian sejak puluhan tahun lalu. Pada musim panas, Rick menanam padi di lahan seluas 8.000 hektare. Padi dipilih karena dapat ditanam pada kondisi di mana air sedang tinggi. Sekaligus, membuat tanah gambut tetap basah untuk mencegah hilangnya kandungan organik tanah. Air dialirkan dari danau Okechobi, yang elevasinya lebih tinggi dari Bell Glade. Saat panen padi telah usai, Rick beralih menanam tebu. Sifat akar tebu yang kuat terbukti mampu menyanggah batang dalam genangan air sisa tanaman padi. Dalam setahun, tebu dapat dipanen dua kali, pada bulan Oktober dan Februari. Hasilnya, tak tanggung-tanggung. Produksi gula tebu dari hasil panen per tahun rata-rata mencapai 4.200.000 ton gula tebu. Selain pola tanam bergilir, tata air juga jadi kunci utama. Tata kelola air menjamin tanah gambut tetap basah dan mencegah pelepasan karbon ke atmosfer. Well, a lot of times when you're growing just sugar cane on a farm, you'll have the water table about a foot, a foot below the top of the ground. So it'll be up high, about a foot. And so, of course, what you're doing is, is because the soil is so absorbent, it'll, you know, the roots will be able to get the water. So we keep the water table very high for sugar cane. For vegetables, we keep it lower. And for rice or for the others? Well, for rice, you're going to keep the water on top of the ground. You're going to actually flood the fields, yeah. Lalu bagaimana dengan potensi kebakaran di lahan tebu? Keith Wedgworth, seorang petani lain mengungkapkan, mereka masih menggunakan teknik bakar usai masa panen tebu. Metode pembakaran dianggap mempercepat pembersihan lahan, serta menyiapkan tanah untuk musim tanam berikutnya. Tapi, jangan salah, izin melakukan pembakaran sangatlah sulit didapat. Dibutuhkan syarat kesiapan dari perusahaan untuk meyakinkan dinas terkait bahwa mereka dapat dipercaya untuk melakukan pembakaran lahan sendiri. Jangan sampai, niat awal membakar sisa panen justru membuat tanah gambut ikut terbakar. Dan biasa, kita akan melakukan pembakaran dikakaran dan menggunakan pembakaran dikakaran. Jadi, ada pembakaran terkaitan dari kawasan. Tapi, kalau kita akan melakukan pembakaran, kita akan melakukan pembakaran pembakaran untuk menggunakan pembakaran. Oke, kamu lakukan pembakaran sama-sama? Oleh kamu lakukan penelit? No, kita punya pagi besar pagi dan saya akan beri anda di sini untuk membakar kami. Peraturan ini demikian ketatnya, hingga tak bisa diberikan setiap saat kepada setiap orang. Perusahaan tebu harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti menginformasikan luas lahan yang dibakar, pantauan arah angin harian, hingga jumlah produksi tebu. Petani hanya diperbolehkan membakar, di luar radius setengah mil dari permukiman dan jalan raya. Arah angin pun jadi perhitungan, petani tak boleh membakar jika angin tengah mengarah ke timur, atau jutaan orang di sisi timur Florida akan terkena dampak asap dan abu. Dampak asap ini adalah situasi yang sama sekali tak diinginkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Florida. They do have a lot of experience, and they've been burned away, I think, before forestry was even part of it. So they do know what they're doing. It's just that we're trying to get, you know, before it was just set up in the zones, but now that we have this new computer system with the National Weather Service, that actually the National Weather Service, then for the day, they're showing us what their weather is going to be for that area where they want to burn. So it has made it a lot safer for the public, and we have a little bit more control over it. We know where they're burning, and it works out pretty well. Ini adalah bentuk gambut, mak atau pit, atau gambut dalam bahasa Indonesia, dan kemudian di atas tanah gambut ini diproduksi, ada produksi padi seperti yang Anda lihat saat ini, dan juga di sisi lain ada produksi tebu. Dan ini kemudian bisa menjadi baik begitu karena ada kanal manajemen, yakni ketika mereka menanam padi, mereka akan membuka kanalnya untuk kemudian mengairi padi dan sekaligus juga membuat gambut ini tetap terbasahi. Sementara itu ketika mereka menanam tebu, tebu adalah tanaman yang cukup kuat terhadap air, sehingga kemudian air tersebut bisa tetap berada di atas gambut. Salah satu praktek ini membantu mengurangi dampak dari perubahan iklim, karena ini juga mengurangi keluarnya oksidasi dari dalam tanah. Feni Sinuraya, Subandi, Kompas TV, Florida, Amerika Serikat.